Bagaimana Islam membawa keselamatan dunia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan dan insyaAllah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syekhuna Ahmad al-Misri. Hafizahullah. Mudah-mudahan Allah jaga beliau, sehatkan beliau, panjangkan usianya dalam taqwa kepada Allah. Kemudian MC kita juga. MasyaAllah yang ganteng mudah-mudahan juga dijaga Allah. Kesehatannya, imannya. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir disini diampuni dosanya. Diangkat derajatnya. Dimudahkan hajatnya. Zahiran wa batinan fi dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal almin. Hadirin wal hadirat. Tadi Syekh Ahmad sudah menyampaikan beberapa hal. Ya terkait dengan makna daripada Islam. Saya ingin nambahkan saja. Islam itu bapak ibu sekalian kalau dalam bahasa Arab. Kalimat Islam itu adalah masdar. Ya atau kata jadian. Min fi'lin dari fi'il aslama yuslimu islaman. Ya kata aslama yuslimu. Ya fi'il apa namanya. Mati dan mudari. Itu punya makna di dalam bahasa Arab. Maknanya yang pertama. Kalimat Islam itu bimakna aslamu al-wajhi. Menyerahkan atau pasrah. Kita pasrah. Serahkan semuanya. Itu disebut Islam. Jadi orang yang menyatakan dirinya Islam. Muslim atau muslimah. Dia betul-betul harus menyerahkan dirinya kepada Allah SWT. Kata Allah SWT di surah An-Nisa ayat yang ke-125. Dan siapa yang lebih bagus agamanya dibandingkan orang-orang yang sudah menyerahkan seluruhnya kepada Allah. Jadi kita pasrah kepada Allah SWT. Itu nomor satu. Jadi belum disebut sebagai muslim kalau kita enggak berserah diri sama Allah SWT. Apa-apa kita enggak percaya sama Allah. Apa-apa males berdoa. Kenapa? Ah kayanya susah mau dikabulkan sama Allah. Itu belum muslim disebut. Orang muslim itu nyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Sehingga kita pasrah kepada Allah. Makna yang kedua daripada kalimatul islam adalah istislam. Istislam itu artinya tunduk sepenuhnya untuk diperintah. Tanpa reserve. Nah itu ya. Tahu bu tanpa reserve? Masih puasa bu? Ini kalau jam begini nih. Jamnya orang. Insya Allah disini enggak ada yang ngantuk. Masya Allah. Alhamdulillah ala Sayyidina Muhammad. Jadi hadirin walhadirat itu yang kedua istislam. Apa istislam itu patuh atau tunduk total kepada Allah SWT. Dan kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-65. Allah SWT menyebutkan di situ. Kata Allah SWT. Ini sumpah Allah. Apa kata Allah? Tidak. Sekali-kali tidak. Demi Allah. Demi Tuhanmu. Apa? La yu'minun. Mereka itu belum beriman. Kata para ulama. Makna la yu'minun adalah belum sempurna imannya. Hatta yuhakimuka. Sampai mereka itu menjadikan kamu wahai Muhammad sebagai hakim dari semua urusan mereka. Islam itu begitu. Apa-apa ayatnya apa yang nyuruh. Apa-apa kata Nabi Muhammad SAW seperti apa. Saya ikut sama Allah, ikut sama Rasul. Tapi itu kan tidak masuk akal. Akal kita ini makhluk. Ciptaan. Allah dan Rasul nomor satu. Itu berarti pasrah sepenuhnya. Lalu kata Allah. Thumma la yajiduna fi anfusihim harajak. Bukan hanya dia menyerahkan semuanya kepada Allah dan Rasul. Juga tidak ada keberatan di dalam hatinya. Ya bu. Misalnya apa keberatan itu bu. Ah saya mau pakai jilbab kalau ada Habib Nabil aja ceramah. Ada enggak yang begitu. Kalau di jalan mau-mau saya. Ya bu. Enggak ada di sini orang solehah semua. Amin. Nah yang seperti itu. Artinya apa? Dalam hatinya masih berat. Ini perintah Allah ya. Tapi kayaknya gimana ya. Jadi Islam itu tidak mentolelir Islam. Walakin. Tahu Islam walakin. Saya ini Muslim. Tapi. Saya ini ikut perintah Allah. Tapi. Tidak boleh ada tapi. Thumma la yajiduna fi anfusihim harajak. Mimma qadaita atas putusanmu wahai Muhammad. Wayusallimu taslimat. Dan pasrah tunduk total. Terhadap keputusan engkau. Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Hadirin wal hadirat. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga apa? Makna Islam yang ketiga adalah salim. Salim itu apa? Ada yang namanya salim di sini? Cungkan tangannya. Oh ada. Salim itu bagus namanya. Masya Allah. Gak usah malu. Bagus itu nama. Salim itu artinya apa bu? Suci bersih. Jadi namanya Masya Allah. Suci bersih. Kata Allah. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali nanti orang yang datang kepada Allah di hari kiamat dengan hati yang suci bersih. Kalau yang tadi urusannya pikiran, urusannya badan. Kalau ini urusannya hati. Gak ada dengki sama orang. Gak ada sirik sama orang. Gak ada hasad sama orang. Gak ada hibah sama orang. Gak ada suuzon sama orang. Itu hati yang bersih. Jadi Islam itu dia ngatur akal kita. Ngatur juga badan kita. Ngatur juga hati kita. Illa man atallaha biqalbin salim. Surah As-Syu'ara. Ayat ke-89. Surah ke-26. Ayat yang ke-89. Illa man atallaha biqalbin salim. Kata Allah SWT. Itu makna Islam. Yang keberapa pak? Yang keberapa bu? Masya Allah. Berarti hafal ini bu. Memperhatikan betul. Masya Allah. Kemudian yang keempat kata para ulama. Makna Islam itu apa? Yaitu bimakna salam. Nah tadi sudah disinggung oleh Syekh Ahmad. Salam artinya adalah selamat, sejahtera. Tadi hadis ini disebut. Al-Muslim man salima al-muslimuna bilisanihi wa yadihi. Yang namanya Muslim itu orang. Yang orang lain itu selamat dari gangguan mulutnya dan tangannya. Gangguan mulut apa bu? Diomongin ya kan? Bisik-bisik tuh ibu itu tuh lihat tuh rumahnya baru uangnya dari mana tuh. Ada gak yang begitu? Ada. Gak ada katanya amin gak ada. Kalaupun ada gak apa-apa istighfar. Jauhi yang begitu. Itu orang lain gak selamat dari apa? Dari lisannya. Wabiyadihi dari tangannya apa? Ganggu. Iya kan? Nyolong. Apa lagi? Korupsi sampai 349 triliun. Mending kita bagi-bagiin buat pendok pesantren ya pak? Uh Masya Allah. Orang sini bisa bikin pesantren segede. Apa tuh 300 triliun? Nah itu gak boleh. Orang yang masyarakat gak selamat dari tangannya gak boleh. Lalu kemudian kata para ulama berikutnya adalah silmun. Silmun itu artinya kedamaian. Orang-orang yang beriman masuklah dalam kedamaian itu seluruhnya. Jadi jangan setengah-setengah. Dengan lima makna itu maka Islam kita insya Allah sudah mengikuti ajaran Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Barakallahu alaihi wa sallam wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Terima kasih Habibana atas Mokodimajanitaus yang diberikan di segmen kedua ini. Segmen ketiga kami akan ajak para pengirsa dan juga para jamaah yang disini untuk bertanya langsung. Bagaimanakah keislaman kita perlu tanda tanya yang besar. Apakah kita sudah termasuk yang roditu billahi robba wabil islamidiyah. Kita akan buka di segmen ketiga. Disasetan jawab insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Tetaplah di Damai Indonesia Kuspesial Ramadhan. Terima kasih.